Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Siapa aja nih yang lagi penilaian tengah semester? Komen dong di bawah, kamu kelas berapa dan hari ini tadi ujian mata pelajaran apa nih? Jangan lupa untuk belajar ya setelah nonton video El Prana dan pastikan kamu tidur tepat waktu. Ngomongin masalah tidur, mungkin kamu pernah mendengarkan ibumu menyanyikan senandung lagu yang merdu untuk membuatmu rileks dan cepat tertidur? Itu adalah lalebai atau lagu pengantar tidur dalam bahasa Indonesia. Duh, jadi inget deh dengan kenangan masa kecil, El Prana sering dinyanyikan lagu Nina Bobo setelah dibacakan buku dongeng terus tertidur di pelukan mama. Tapi, tau gak sih kalau lagu pengantar tidur yang kita kenal tidak seindah yang kamu bayangkan? Beberapa lagu tersebut dikenal dengan kisah mengerikan di baliknya, penuh darah dan pengaruh iblis jahat. Waduh, merinding banget. Bener-bener gak nyangka kalau lagu anak-anak bisa menjadi semenyeramkan ini? Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai kisah seram di balik lagu pengantar tidur yang ada di dunia. Perlu diingat kalau ini murni konten hiburan. Seluruh hal dalam video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga artikel-artikel yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang pertama, ada Nina Bobo. Sebuah lagu populer anak Indonesia untuk membantu mereka tertidur. Lagu ini dipopulerkan oleh Aniki Gronloh, seorang musisi berbakat keturunan Belanda yang sayangnya sudah meninggal tahun 2018 kemarin. Ada sebuah rumor mengerikan mengenai asal-usul lagu Nina Bobo ini. Banyak yang percaya kalau Aniki Gronloh menciptakan lirik lagu Nina Bobo dari sebuah inspirasi kisah nyata yang terjadi saat masa penjajahan Belanda. Saat itu, ada banyak penduduk Belanda yang tinggal di Indonesia. Seorang penari desa cantik bernama Mustika dinikahi oleh seorang kapten Belanda bernama Van Ronsnik. Mereka berdua memiliki seorang anak gadis bernama Helenia Ronsnik atau biasa dipanggil sebagai Nina. Kedua orang tuanya sangat mencintai anak semata wayangnya itu. Saking sayangnya, Mustika sampai membuatkan sebuah lagu bernama Nina Bobo untuk membuat Helenia cepat tertidur. Lagunya seperti ini. Kalau dulu lagu ini dianggap sangat indah dan merdu ya, tapi kalau sekarang kesannya jadi horror banget. Karena suatu ketika Nina ini sakit parah dan meninggal, Mustika sangat terpukul mengetahui fakta hilangnya anak gadisnya itu. Setiap malam dia depresi dan menyanyikan lagu Nina Bobo di kamar Helenia. Hingga suatu malam suaminya Van Ronsnik mengetahui hal tersebut. Mustika mengaku setiap malam dia mendengar suara Helenia dari dalam kamarnya. Dia menangis meminta untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo cintaan ibunya itu. Pada akhirnya, kedua orang tersebut menyanyikan lagu Nina Bobo bersama-sama sambil menangis. Di kamar anaknya, setiap malam hingga tua dan meninggal. Astaga, merinding banget. Nggak bisa bayangin sih kalau kita sampai dapat mendengarkan suara orang-orang yang sudah meninggal. Terus diminta untuk menyanyikan sebuah lagu. Gimana nih teman-teman, masih mau dinyanyikan Nina Bobo oleh ibu di rumah? Yang kedua, ada Tili-tili bom. Banyak banget dari kamu yang ingin El Prana membahas mengenai lagu ini. Sebuah pengantar tidur asli Rusia yang dipercaya dapat memanggil iblis. Dari banyaknya lagu pengantar tidur yang aku ketahui, ternyata pola liriknya tuh hampir memiliki konsep yang sama. Yakni memaksa anak untuk tidur jika tidak akan ada sesuatu yang mengancam. Misal nih, seperti Nina Bobo. Kalau tidak tidur digigit nyamu. Walau sejarah lagunya mengerikan, tapi masih santai kan kalau liriknya digigit nyamu? Berbeda dengan Tili-tili bom. Lirik lagu ini bermakna jauh lebih gelap dan mengerikan. Yang mana orang-orang Rusia percaya, Tili-tili bom benar-benar dapat memanggil roh-roh jahat. Coba deh, kamu dengerin lagunya sejenak. Kesannya tuh benar-benar ngeri dan bikin merinding banget kan? Para mama-mama di Rusia selalu menyanyikan lagu Tili-tili bom ke anak mereka yang susah banget untuk tidur. Lirik Tili-tili bom bercerita tentang sosok misterius yang akan datang secara perlahan mendekat ke anak-anak yang tidak segera tertidur. Satu persatu lirik mendeskripsikan suara langkah kaki makhluk mengerikan itu hingga berada di depan pintu atau tepat di belakang anak-anak yang tidak tidur. Jika mereka tidak segera terlelap hingga lagu Tili-tili bom usai dinyanyikan, akan muncul makhluk seram menampakkan diri dan memaksa anak-anak tersebut. Astaga, merinding banget! Ada banyak sekali orang-orang dewasa Rusia yang bercerita tentang kisah masa kecilnya mengenai lagu Tili-tili bom ini. Kebanyakan sih, dulu sering pura-pura tidur hingga ibunya berhenti menyanyi saat ibunya beranjak dari kamar mereka. Ya, ternyata tempat di samping lemari ada sosok hantu yang memperhatikan anak tersebut. Gila, serem banget kan? Kayak makhluk ini tuh terpanggil dari lagu Tili-tili bom. Wah, kamu jangan sampai deh mendengarkan lagu ini saat malam hari. Takutnya beneran didatangi hantu lagi. Kemudian yang ketiga ada Taklelelele Dung. Sebuah lagu pengantar tidur asli Jawa Tengah yang beberapa saat lalu sempat membuat heboh dunia maya. Orang-orang percaya kalau ada makna tersembunyi dibalik senandung lagu Taklelelele Dung. Nih, lagunya tuh kayak gini. Ya ampun, suaranya kes lagu-lagu Jawa gitu ya termasuk merdu tapi juga mengerikan. Mereka percaya kalau lagu itu berasal dari sebuah legenda. Seorang ibu di desa terpencil yang menangisi anaknya. Dia menggendong anaknya itu sambil menyanyikan lagu Taklelelele Dung ini. Selidik punya selidik, ternyata anaknya itu sudah meninggal. Ya ampun, serem banget. Orang-orang desa sering diganggu oleh makhluk halus di rumah mereka. Untuk menenangkan roh-roh jahat itu, mereka sering menyanyikan senandung lagu ini agar hantu tidak datang dan mengganggu anak-anaknya. Dan yang terakhir, ada Has Little Baby. Sebuah lagu kuno pengantar tidur yang berasal dari Amerika Selatan. Lagu ini cukup populer dan sering dinyanyikan oleh para ibu di negeri Paman Sam. Lagunya kurang lebih seperti ini. Lumayan menyejukkan juga, tapi banyak nih yang menyebarkan sebuah rumor mengerikan tentang lagu khas Little Baby. Tidak ada yang tahu pasti siapa penciptanya dan berapa umur dari lagu ini. Yang jelas sebuah legenda mengatakan kalau dulu banget ada seorang ibu yang sedang bernyanyi untuk anaknya yang masih balita. Liriknya berkata seolah-olah dia akan menukarkan segala hal yang ia punyai demi diberikan ke anaknya itu. Diliri akhir dapat kita ketahui kalau ternyata bayi ini terjatuh dari kereta kuda dan meninggal di tempat. Itulah sebabnya sang ibu bernyanyi dalam duka sambil menggendong bayi tersebut. Dia menyesal dan ingin menukarkan seluruh hartanya agar dapat menghidupkan kembali anaknya. Walaupun anaknya sudah meninggal, bayi itu akan tetap menjadi anak termanis dalam hati ibunya. So sweet banget, tapi juga bikin merinding. Yah, inilah beberapa lagu pengantar tidur paling menyeramkan. Gimana nih menurut kamu dari lagu-lagu tadi, mana nih yang paling seram? Komen ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.lperana at gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa!